Blotter Seeking atau BTK telah mencuri perhatian para penggemar MLBB setelah perwakilan Amerika Utara di M3 World Championship tersebut mengalahkan tim asal Filipina yang cukup diunggulkan, yaitu Blacklist International. Di balik permainannya sangat ciamik itu, ternyata BTK memiliki beberapa fakta yang cukup mengejutkan. Yang pertama, para roster BTK belum pernah bertemu. Sebelum kompetisi M3 World Championship bergulir, ternyata para roster BTK belum pernah bertemu. Mereka hanya berkomunikasi melalui platform Discord saat scrim. Meski begitu, mereka dapat memahami satu sama lain dan menciptakan kerjasama yang sangat baik. Boba Zane dan kawan-kawan baru pertama kali bertemu di bandara saat ingin terbang menuju M3 yang berketempatan di Singapura. Yang kedua, roster BTK bertahan hingga 2 tahun. Meski hanya berkomunikasi via Discord, nyatanya para roster tersebut dapat mempertahankan konsistensinya dalam waktu yang terhitung yaitu 2 tahun. Waktu yang telah mereka lewati cukuplah lama dan itu menjadi salah satu faktor terciptanya kemisri yang ia miliki saat ini. Yang ketiga, roster BTK tidak memiliki pelatih dan analis. Pada ajang M-series ini, tim asal Amerika Utara ini datang tanpa pelatih dan juga analis. Bukan tidak bisa hadir, namun faktanya mereka memang tidak memiliki pelatih dan juga analis. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Boba Zane saat wawancara usai tumbangkan Blacklist Internasional. Tanpa adanya coach dan analis, no manager. Yang keempat, memiliki prestasi. Meski mereka menjadi tim yang diunggulkan, ternyata BTK memiliki prestasi pada region Amerika Utara. Boba Zane dan kawan-kawan seringkali meraih juara satu pada kejuaraan regional. Prestasi yang telah mereka raih ialah Mobile Legends Bang Bang North America Challenge Cup pada April 2021 dan juga North America Community Tournament. Bottom lane, fell in line, sticker, peak of life. Mid lane, fallen line, sticker, peak of life. Top lane, fallen line, oh my god. Okay, I would be, oh, here we go, here we go. So Jawhead trying to go for an ejector, but it doesn't matter, Kaja actually gets a kill. And Cardi is way too tanky, can he survive though? He ends up dying, so a little too greedy right there, but it's a 2-for-1 trade still. Oh man, what can Gosu do here? There's just not much they can do. And it's not good because the Lord is still up and 2 people are dead for Gosu's side. I think this is the end. The discussion might be ending here. Oh no, BTK, yeah, definitely one sided the whole series. BTK wants to end this. Four time champion, one more smack by the Lord. They want it. I think I'll finish. And there it is. BTK is your NACC champion. Congratulations. Yang kelima, pertama kali terjun di kancah internasional atau M-Series. M3 World Championship menjadi kompetisi kejuaraan dunia pertama yang diikuti oleh BTK. Meski minim pengalaman dan tanpa adanya pelatih dan analis, namun BTK berhasil membuktikan kehebatannya dengan raihan kemenangan mulai dari group stage hingga playoff. Tidak mau dibaksakan dan bahkan karat tengahnya sekarang banget masih bisa untuk bertahan. Wow, still survive. Dan bahkan dia dapat dibuat kill ya. Oh my god, KB. Dan penuh lagi darahnya Mobazen akan kembali menabrak dengan sykosub yang ia miliki. Dan wipe out untuk BTK. They are going to upper record. Alright, alright, alright. Oh my god, let's go to the level. TAS 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 Dan itu dia Wow TAS 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 Masih dilakukan standing applause Untuk orang-orang Blacklist Internasional Build TK Membuat semua orang bertanya-tanya Apa yang mereka lakukan ini benar-benar langsung Membuat semua penonton termasuk kita para kaster Tidak menyangka Berhasil dimenangkan 3-2 Melawan Blacklist Internasional Yang hampir semua prediksinya itu selalu ke tangan Blacklist Tapi lihat yang mereka lakukan 3-2 men 3-2 Dan mereka tetap betah di atas di upper bracket BTK merupakan mendatang baru di ajang M Series kali ini Akankah tim asal Amerika Utara itu akan memberikan gejutan selanjutnya? Kita tunggu saja ya Spinner Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!